Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang beberapa kali. Dedik Setiawan mendapatkan peluang, namun bola siapakannya masih melenceng ke samping gawang. Alhasil, pada menit kedua Adil San Silva berhasil mencetak gol dan membawa PSM Makassar unggul sementara 1-0 atas Arema FC. Tertinggal 1-0, Arema FC langsung menaikkan tempoh permainan cepat. Alhasil, pada menit ke-23, Charles Lokolingoy berhasil mencetak gol dan menyamakan skor menjadi satu sama. Pada menit ke-33, Ken Sonambu mendapatkan peluang, namun bola siapakannya masih melenceng tipis ke samping gawang. Dan pada menit ke-45, Julian Guevara berhasil mencetak gol dan mengubah skor menjadi 2-1 untuk keunggulan Arema FC atas PSM Makassar. Skor 2-1 pun bertahan hingga babak pertama berakhir. Pada babak kedua, di menit ke-72, Charles Lokolingoy berhasil mencetak gol melalui titik-putih penalti dan mengubah skor menjadi 3-1 untuk keunggulan Arema FC atas PSM Makassar. Terima kasih telah menonton!